Intro Hmm, sore hari yang cerah Enaknya ngapain ya? Kayaknya, sore-sore gini enaknya nongkrong aja Di angkingan depan Saya sama Ayus mau kesana Yuk ikutin yuk! Di sore hari yang cerah ini Saya lagi nongkrong di tokingan Atau angkingan tebet timur Depan Indomaret tebet timur dalam Saya menongkrong, mau minum-minum Makan gorengan dan lain-lain Nongkrong dulu ya di sini Angkringan ini Terletak di jalan tebet raya Atau depan Indomaret Tebet timur dalam Istilah angkringan sendiri Itu sangat populer di Jakarta Di Solo ada juga Namanya Hik Meski namanya beda Tetapi menu yang dijual Tak jauh beda Ada nasi kucing Ada sate-satean Ada gorengan Serta teh Dan udang jahe Sebagai penghilang sert Ada iklan-iklan temo dulu Sebagai aksesoris penghias grobak Penjual angkringan juga Selalu memasang kursi panjang Di depan grobaknya Yang tertutup terpal Namun Jangan takut kehabisan kursi Sebab penjual nasi kucing Juga selalu menyediakan Tikar Sebagai tempat duduk tambahan Di Jakarta Yang namanya angkringan Sudah sangat menjamur Pelanggannya Mulai dari supir Sampai bos-bos Tak malu datang makan nasi kucing Meski jatuhnya mahal Suasana di warung angkringan Tak pernah sepi pengunjung Bidangan sederhana ini Bahkan punya banyak pelanggan Yang bermobil Yang makan nasi kucing Lalu Apa sih sebenarnya nasi kucing itu? Disebut nasi kucing Lantaran Nasi yang dijual Memang porsi dan menunya Seperti saat kita memberi makan Seekor kucing Nasi sekepal Diberi ikan baneng Atau teris cuil Ada juga Yang memberi si tempe Dan dikasih sambal Lalu dibukus daun pisang Karena porsinya tak lebih dari sekepal Biasanya Para pembeli Paling tidak Makan dua bungkus Atau lebih Makan nasi kucing Biasanya tak lengkap Tanpa gorengan Atau sate kulit Usus Ati ampla Mungkin kepala ayam juga ada Hmm Termasuk Di angkringan ini Jadi angkringan ini Nama pemiliknya itu Atau ownernya itu Namanya Mas Anton Dan Angkringan ini Atau tongkringan ini Mulai berjualan itu Sekitar tahun 2008 Sebenarnya Yang dijual Di angkringan itu Adalah Suasananya Buat nyari obrolan khas Solo Atau Jogja Enaknya Datang sama temen-temen Ngobrol Ngaler ngidul Gendu-gendu rosok Guyon nostalgia Dan segala macam Gak nyari enak Atau kenyang Karena Kalau dilihat-lihat harganya Sebenarnya Agak sedikit mahal Tapi Karena emang Suasananya Berbeda Jadi kita berasa Ada di Jogja Atau di daerah Solo Kita nongkrong-nongkrong Di sini Makan-makan Ngopi-ngopi Tak jarang Kita jadi punya Kenalan baru Jadi punya Temen baru Bahkan mungkin Kita jadi punya Ling-ling Atau relasi kerjaan Angkringan ini Bukannya Jam 5 sore Orang-orang pulang kerja Pulang ngantor Mampir dulu ke sini Sambil menikmati Pindahnya Sore hari Nongkrongnya Sudah jajinya Sudah makannya Pulang dulu ya Kalau mau nongkrong-nongkrong Datang aja ke sini Mau balik dulu Sudah makannya Abis nongkrong Di angkringan Makan Jajinya di gorengan Sama-sama Sama Cici Marah bisa Nanti ya Kamu Sama Cici Eh kenapa ya Itu dalajial Nggak ada Infonya Sabarnya Di sini ya Makannya Oh Yang ini kan Nggak ada Biasanya ada Makannya Biasanya PRT Ngasih tahu Kan tahun lalu juga Datang Kalau dikasih tahu kan Yaudah lah Yang penting Maaf-maafin semuanya Ya Kalau makan Ngepepon Ya